Assalamualaikum, selain Realme X7 Pro, Realme juga merilis Realme X7 dengan spesifikasi yang hampir serupa, namun dengan harga yang tentunya lebih terjangkau. Oke, apa saja keunggulan yang ditawarkan oleh Realme X7 ini? Coba kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Realme X7 hadir dengan tampilan yang nyaris serupa dengan Realme X7 Pro. Tampil dengan back cover yang tampak premium berkat finishing matte, namun tetap buharna. Hadir pula satu varian yang menempatkan branding slogan secara vertikal dengan ukuran yang cukup besar, persis seperti Realme X7 Pro. Begitu pula di bagian depannya, Realme X7 juga menggunakan kaya layar pansol display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut atas. Panelnya pun berjenis AMOLED beresolusi Full HD+, namun bedanya, Realme X7 hanya mengusung refresh rate 60Hz dan touch sampling mencapai 180Hz. Meski begitu, smartphone ini masih mendukung fingerprint under display serta dirindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Di sektor kamera, Realme X7 mengusung konfigurasi resolusi yang serupa dengan Realme X7 Pro, yang di 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP f1.8 PDAF, namun belum diketahui sensor apa yang digunakan. Juga terdapat 3 kamera lagi, yang di kamera ultrawide beresolusi 8MP, ada pula 2MP makro kamera dan 2MP lagi sebagai retro kamera. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, terdapat kamera tunggal beresolusi 32MP. Kamera ini telah support perekaman video di resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi yang disebut dengan UIS Max Video yang tentunya berbasis Ace. Yang ketiga, dapur pacu. Meski berbeda dengan Realme X7 Pro, Realme X7 punya daya tawar yang masih cukup menarik di bagian dapur pacunya. Realme X7 menjadi smartphone pertama dari Realme yang mengusung chipset semi-flagship dari Mediatek, yakni Dimensity 800U. Prosesor yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 7nm yang juga telah mendukung konektivitas dual SIM 5G. Realme X7 punya beberapa varian memori, yakni RAM 6 dan 8GB, serta memori internal 128GB. Yang keempat, baterai. Realme X7 datang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil di angka 4300mAh, namun masih memiliki teknologi pengisian cepat yang sama, yakni berdaya maksimal 65W. Dan tentunya telah menggunakan port USB Type-C serupa dengan Realme X7 Pro. Hanya saja smartphone ini hanya memiliki single speaker dan tak dibekali dengan NFC. Terakhir, harga. Saat dirisemikan di China, Realme X7 dijual resmi dengan harga Rp 1.799.000 atau sekitar Rp 3,9 juta. Sayang sekali, belum diketahui apakah Realme akan membawa Realme X7 dan Realme X7 Pro ke pasar global, khususnya pasar Indonesia atau tidak. Kita tunggu saja. Bagaimana menurut kalian? Cukup dengan Realme X7 atau mending sekalian Realme X7 Pro saja? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afiq pamit dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.